...terang bagi kita semuanya. Wisi jubur keadaan Tuhan Yang Maha Isha kita pajatkan yang telah melimpahkan rahmat atau baik kita yang berada kita semuanya. Sehingga di pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk berkumpul dalam rangka koordinasi kelompok donor darah sekalian BNK Kabupaten Morogo dalam rakyat peringatan lalu di BNK Kabupaten Morogo. Yang terhormat pengurus Kabupaten Kabupaten Morogo yang dalam hal ini dimanggiri oleh Sekretaris Kabupaten BNK Kabupaten Morogo Bapak GNS H.J. S.U.A.I.G.A.Y. Yang terhormat Ibu Kepala Kudidih BNK Kabupaten Morogo yang kita banggakan Bapak Ibu Kelompok Donor Darah Sukarela BNK Kabupaten Morogo yang berbahagia. Berkerangkanlah saya di sini membacakan susunan acara koordinasi kelompok donor darah sukarela dalam rangka memperingati hal ini BNK ke-33 tahun 2018. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, laporan Kepala UBD BNK Kabupaten Morogo. Yang ketiga, sambutan ketua pengurus Kabupaten BNK Morogo dilanjutkan doa dan terakhir penutup. Setelah acara penutup nanti akan dilaksanakan komak para kegiatan Yulip Donor Darah. Untuk itu, marilah acara pada pagi ini kita buat dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan Basmalah bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Menginjak acara yang kedua adalah laporan Kepala Yulip Donor Darah BNK Kabupaten Morogo. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Ajaran Yulip Donor Darah diwasilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ketua PMI Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris PMI Ponorogo. yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Koordinator Kelompok Donor Darah Sekretaris PMI Ponorogo yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu pada hari ini, tanggal 29 September 2018 dalam rangka koordinasi kelompok donor darah sukarela dalam rangka-rangkaian kegiatan PUT hari ulang tahun PMI ke-73. Jadi ulang tahun PMI ke-73 jatuh pada tanggal 17 September di mana hari lahirnya adalah 17 September 1945. Jadi kita memperengatinya untuk tahun ini ke-73 dan rangkaian ini diawali ada apel besar di pendopo, di halaman pendopo bersamaan dengan apel korpori. Kemudian pada saat itu juga diserahkan penghargaan kepada para pendonor yang 10 kali, mewakili 10 kali, mewakili 25 kali, dan mewakili 50 kali. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris PMI bahwa yang diundang pada pertemuan ini adalah sejumlah koordinator-koordinator kelompok donor darah sukarela sejumlah 75 orang, saat ini hadir 36 orang. Jadi hampir sudah separuh, lebih sedikit ya. Mudah-mudahan nanti ada bertambah lagi. Perlu kami sampaikan juga bahwa pertemuan ini dikandung maksud untuk saling berkoordinasi, bersilaturahmi, dan juga mengingatkan kembali bahwa kita yang ada kecimpung di dalam kegiatan kelompok donor darah sukarela ini adalah menjadi penggerak dari para pahlawan tanpa tanda jasa, yang pahlawan kemanusiaan, khususnya dalam bidang darah, mencari donor-donor darah, di mana kebutuhan kita juga setiap tahun sekitar 1.500 orang yang membutuhkan darah dari kita semua. Dan Bapak-Ibu sekalian, semoga apa yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh Bapak-Ibu sebagai ketua kelompok donor tentunya bisa oleh Allah akan dicatat tentunya bahwa ini adalah merupakan amal kita yang ada di dunia untuk bisa menjadi bekal kita. Jadi sungguh kita melihat bahwa banyak bencana-bencana yang terjadi pada akhir-akhir ini dan PMI sebagai organisasi independen dan non-profit kita bergerak dengan sukarela, dengan keikhlasan sesuai dengan tujuh prinsip yang ada di belakang Bapak-Ibu bisa melihat bahwa PMI punya tujuh prinsip, ada kemanusiaan, kerelaan, keikhlasan, kemudian kemanusiaan, kesetaraan, jadi tidak memperhatikan ras golongan ataupun politik ya, jadi semuanya adalah untuk tanah air yang tercinta untuk demi menyelamatkan nyawa manusia. Juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris dan Ibu Bapak sekalian, nanti pada bulan November juga ada penyerahan 75 kali donor di Surabaya yang akan diwakili oleh berapa orang kalau dia? Empat orang. Empat orang nanti akan kami kirim ke Surabaya untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur. Dan semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, untuk membangkitkan lagi semangat kita, tekat kita bahwa kita adalah saudara untuk bisa membantu sesama. Jadi temanya semangat kepahlawan dan relawan. Jadi Bapak Ibu di sini adalah relawan dalam bidang ke PMI yang kepala merahan dan khususnya dalam bidang kolekting darah bagi kebutuhan umat manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga Allah meriduhi semua apa yang kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan dan kita tetap berkomitmen untuk bisa menjadi pahlawan kemanusiaan. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabarakatuh. Amin. Ibu Kepala UTD yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu koordinator, donor daerah di wilayahnya masing-masing. Syukur Alhamdulillah karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan yang berpanjang, di mana di satu sisi tadi malam, Palu dan Gorontalo terjadi gempa 7,7 skala rechter dan menimbulkan gelombang tsunami. Kita doakan mudah-mudahan yang jadi korban gempa dan tsunami di Gorontalo serta Palu mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan insyaallah ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bapak-Ibu yang saya hormati, pertama saya mohon maaf atas nama ketua PMI yang hari ini beranahan nadir, yang jelas beliau menitipkan salam kepada Bapak-Ibu sebagai ucapan penyemangat. Jadi memang TNI tidak ada artinya tanpa dukungan dari seluruh koordinator ini. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Kepala tadi, bahwa target kita, kebutuhan kita di Pornrogo itu satu bulan seribu lima ratus kampung. Selama ini masih bisa dipenuhi sekitar seribu, seribu lebih sedikit. Itu semua adalah salat dibantu dan peranan luar biasa dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk menggerakkan teman-teman di lingkungannya. Jadi Alhamdulillah, terima kasih dengan dukungan panjang dengan ini. Pornrogo hampir, hampir walaupun belum mencapai target. Jadi Pornrogo, insya Allah targetnya dua ribu. Tetapi kebutuhannya sekarang sekitar seribu lima ratus. Ini mudah-mudahan dengan adanya dukungan panjangnya, kerjasama hari ini, pandang dikumpulkan dalam rangka bahasilatu rohim supaya terjalin. Jadi paling tidak penyemangat untuk teman-teman donatur doa darah yang berada di lingkungannya sehingga mereka tetap eksisi, tetap istikomah, tetap bisa menjalankan ke derma awalnya sebagai donor darah. Memang Bapak-Ibu ada beberapa kadang-kadang kendala. Kendala yang terjadi itu kebutuhan darah itu kan tidak selalu tetap. suatu ketika tinggi, suatu ketika rendah, suatu ketika sedang. Ada keluar seorang donor darah mengatakan saya datang ke PMI, ditolak karena cadangannya masih cukup. Pernah terjadi seperti ini, itu mau dimaklumi karena darah manusia itu tidak sama dengan barang-barang yang lain. jadi harus tetap penyimpanannya maksimal satu bulan. Kalau pandang hari ini donor kemudian tidak dipakai dalam satu bulan otomatis ya dibuang. Hanya teman-teman gitu ya. Kecuali kalau dijual jadikan didik bisa gitu ya. Makanya ini perlu dimaklumi. Kadang-kadang teman-teman itu jekel gitu loh. Saya berkali-kali ke PMI ditolak karena kebutuhannya meningkat. Tapi ada kakaknya pada saat kita kekurangan ya bingung putih. Sehingga harus menelpon teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah waktunya untuk donor kemudian kita apa namanya, kita harapkan untuk kedatangannya. Sehingga mohon maaf kalau ini silaturahmini untuk membangun seperti itu. supaya tidak ada dusta diantara kita. Nanti kita terbuka bahwa penolak itu bukan karena males. Jangan dikira nanti petugasnya males juga cukup. Bukan kan. Memang kondisinya seperti itu. Kemudian yang kedua perlu disadari bahwa donor darah ini sangat luar biasa. Satetes darah Anda menyelamatkan nyawa manusia. Kan di Monrogo ini yang paling tinggi adalah angka kecelakaan. Kaki patah kemudian terjadi perdarahan akhirnya membutuhkan darah. Dan itu tidak bisa darah sembarangan. Diambilkan darah sapi yang tidak mungkin. Harus dari manusia. Dan itu harus stress. Penyimpanan yang paling aman adalah pada tubuh manusia. itu harus kita sadari. Sehingga betul-betul secara sosial luar biasa apalagi secara agama. Betapa orang yang mendonorkan darah itu nanti akan dicatat kebaikannya sebagai kebaikan yang mampu menyelamatkan. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran barang siapa membunuh satu orang yang tidak punya alasan maka dia bagaikan membunuh seluruh manusia di buka dunia. Sebaliknya kalau dia mampu menolong satu orang dari kematian maka dia ibaratnya mampu menolong kehidupan seluruh dunia. Itu luar biasanya. Kemudian yang paling yang paling menurut saya perlu disampaikan bahwa memang PMI bisa memberikan rewet atau penghargaan kepada teman-teman yang yang sudah mendonorkan darah. Jadi ada rasa memang rasa kebanggaan jadi sepuluh kali dapat penghargaan piagam kemudian dua puluh lima kali juga dapat piagam lima puluh kali dapat setelah tujuh lima kali kemudian seratus kali jadi ada memang ada yang sifatnya itu seperti itu menerima piagam itu ada penghormatannya ada penghargaan bukan berarti terus piagam ini bisa diagunankan di BNI yang tidak tetapi memang ada sifat orang yang menerima penghargaan itu luar biasa sampai saya punya teman itu setiap piagam itu dipasang di tembok ya itu memang tiponya begitu jadi kebanggaan kebanggaan jadi ini reward yang insyaallah seperti yang dikatakan ibu ketua ibu kepala tadi bahwa November insyaallah 75 kali nanti akan diberikan di Surabaya oleh gubernur Jawa Timur insyaallah nanti sudah gubernur yang baru kemudian yang 100 kali nanti kira-kira bulan April akhir tahun akhir tahun nanti ke Jakarta saya kemarin sudah beratak bersama tiga orang dari mana dari Jetis sampai Jetis ya kemudian beberapa tahun yang lalu Bu Dokter Kiki langit Pak Dokter Kiki langit sudah beratak ini Bu Pris Prasni Pris itu hadir ini Bu Dokter Kiki langit beliau sedang kena musibah mudah-mudahan kita doakan beliau dilapangkan dadanya tidak aman tetap semangat sehingga beliau tetap sehat dan bisa mendukung keluarganya Allah nanti kalau yang saya ini sekedar cerita saja bahwa saya itu mulai donor darah tahun 81 saya itu terinspirasi oleh namanya pegawai UTD Surabaya Pak Sepuh apa namanya yang Sepuh sekali beliau mendonor darah itu sampai 240 kali karena memang pegawai UTD jadi setiap kali dia mau donor ya donor saja akhirnya waktu itu oleh Pak Harto dikasih hadiah rumah terbanyak di Indonesia tidak ada yang paling banyak waktu itu saya 81 ikut donor itu rasanya saya juga begitu pengen seperti itu tidak tahu kebanggaan saya seperti itu tapi Alhamdulillah juga tahun 2017 saya memperoleh 100 kali dan diajak oleh Ibu Kepala UTD ke Jakarta naik pesawat gratis tidur di hotel gratis dapat salu salunya dari berbagai pihak dari Bupati dari Kepala UTD ini walaupun tidak seberapa tapi kebanggaan juga ini foto seluruh Indonesia ada sekian 700 orang Jawa Timur paling banyak 300 orang dan umumnya ya tua-tua karena memang 100 kali itu minimal 25 tahun itu kalau wajar tapi kalau 81 perdiraan saya dulu tahun 2006 sudah saya terima penghargaan tapi nyatanya baru 2017 karena tensinya tidak memenuhi Sarah ada kalanya apa namanya beda rendah itu juga kawan dimaklumi gitu tapi kalau yang normal yang sehat supaya diperlukan terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekali lagi mudah-mudahan kegiatan panjanginan menghimpun anggota ini dan ini merupakan amal jariah yang insyaallah akan dipetik di akhirat nanti panjanginan suatu ketika kaget saya kok didampingi yang Bapak-Bapak wanita cantik yang Ibu-Ibu kok digandiri laki-laki cantik dalam satu riwayanya ditanya siapa kamu lu saya ini adalah amal amalmu waktu di dunia amalnya jadi relawan jadi koordinator donor darah ini berbentuk bidadari dan apa laki-laki maksudnya itu ya itu jangan dibayarkan bidadarinya itu seperti ibu-ibu ini ya ya bidadari yang mereka mohon maha pak belum pernah disentuh oleh wanita oleh orang lain itu maka keringatnya baunya wangi luar biasa dan itu buah dari perkuatan kita di dunia insyaallah mudah-mudahan janji Allah nanti akan kita terima di akhirat amin 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 terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan dan sehat yang luar biasa akhirnya kurang lebihnya saya memaaf assalamualaikum barakatullahi wabarakatuh terima kasih alhamdulillah amin 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 asli amin asli amin asli 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 selamat menikmati Terima kasih 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 ke-10 kali dan 25 kali namun belum mendapatkan pihak penghargaan Monggo bisa diajukan secara kolektif dengan dalam diri fotokopi KTP biar nama bisa sesuai dengan di KTP atau terhadapnya terima kasih hai 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 kata-kata kata-kata selamat menikmati terima kasih 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 ini terima kasih 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 terima kasih